Aku udah nggak anu sama pendeta itu nggak respect, nggak apa. Om, om. Aku om suruh datang ke gereja om. Supaya gereja om tambah kolektanya. Tolong diperkenal. Silahkan diperkenal. Shalom semuanya. Nama saya Clarence. Saya adalah Lion of Judah. Lion of Judah. Dan hari ini kita tentunya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Pastor Andrew. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Hari ini kita mau belajar-belajar banyak tentang kehidupan Pastor. Yang tadi kita sudah dengar ya. Hati-hati sedikit. Ada bocoran. Ada bocoran. Ada yang menarik ya. Tentang bolda-bolda gitu ya. Benar, benar, benar. Pastor mungkin boleh memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakangnya. Iya. Puji nama Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang berbeda agama. Bapak saya pendeta Buddha. Mama saya Kristen. Saya punya keluarga dari bapak saya Madura itu Islam. Jadi kehidupan saya sebetulnya dididik dari kecil itu Buddha. Buddha main dit. Dari pagi-pagi sama di Amutasat ya pagi diajari. Tapi setelah menjelang remaja mulai berpikir lain. Setelah sekolah di Katolik. Kami di Katolik. Belajar agama Katolik. Tapi di sana kami tidak bertunggu. Karena melihat ada banyak ketimpangan-ketimpangan. Banyak kekurangan. Banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak cocok di logik. Logik kita. Setelah menjadi mulai SMA dan mulai menanjak remaja dan pemuda. Lebih lagi aku berpikir manusia itu kayak dibohongin agama. Kenapa bapakku Buddha. Mamaku Islam. Mamaku Kristen satu Islam. Kalau ketemu debat agama. Saya bilang agama itu kayak kecap. Semua nomor satu. Tidak ada yang nomor dua. Jadi pikiranku yang berpikir. Enggak lah. Kalau ada duit itu surga. Kalau tidak ada duit. Neraka. Prinsip masih mudah. Masih umur-umur jahat. Anda-anda beginilah. Lalu akhirnya gimana? Kita getrol cari duit. Jamannya ada lotopon, lotosurya, wahui apa-apa. Saya selalu dapat duit. Karena jadi agent. Agent resmi dan tidak resmi. Ada kupon putih. Dan kupon putih itu aku rekap. Rekap kalau nilai uangnya sudah rata. Aku simpen. Kenapa? Kalau sampai meledak aku tidak rugi. Kalau seandainya tidak meledak nomor itu. Aku untung. Gitu loh. Jadi main itu sampai dapat duit banyak. Karena yang penting duit. Singkat cerita. Semakin kita dapat uang. Semakin kita enggak karu-karuan hidup. Betul. Enggak karu-karuan. Akhirnya kita mulai belajar masuk pelabuhan. Di pelabuhan. Perak-perak mancing. Beli barang seluntupan. Dari mulai. Dulu ada namanya Betamax. Itu video kayak kotak gede begini. Itu ada murah aku beli. Ada murah aku beli. Sampai kerjasama dengan ya orang KPL. Seperti duana. Masih rokok. Tujuannya apa? Tujuannya cuma mau cari untung. Di mana? Ya untungnya dijual nanti. Di mana-mana kita jual cari. Cari bangsa pasar yang bisa membeli. Di mana? Masuk nightclub. Di nightclub itu dulu masih zaman itu masih bebas. Kalau jam 12 malam dan jam 3 pagi itu ada namanya showtime. Showtime is strip dish. Tari telanjang dan sebagainya. Kita masuk. Tujuannya apa? Cari om tua tua yang bisa kita goroin. Suruh beli dibeli. Harganya mahal kita untung. Kadang-kadang kita juga nakal. Nakal gimana kalau om itu pakai jaket Levi's. Levi's itu kan semua hampir sama. Di kantong di sini. Dia polonis. Dia dance. Aku ambil jaketnya. Aku buangi. Si kantongnya buangi di tempat siapa aku pakai. Dia nggak berani nuduh. Karena jaket Levi's semua sama. Iya. Kalau lu bisa bilang punya lu. Gua tondor. Nggak jadi. Jadi aku ambil. Nakal. Dulu ada namanya. Aku kan perokok. Ada korek namanya korek Dupont. Dupont. Wah itu mahal banget dulu. Teling. Teling. Taruh di meja dia politis. Aku ambil. Dia nggak bisa menuduh. Kecuali ada grafir nama dia. Kalau nggak kan tau. Jadi sangat-sangat kurang ajar. Karena aku anggap Tuhan nggak ada. Yang penting duit. Sampai punya segala sesuatu. Motorku aja ada tiga. Satu untuk balapan. Oh. Dulu Juanda itu baru dibangun. Belum jadi lapangan terbang. Jalan juga. Licin. Buat trak-trakan. Dari ujung sana sampai ke sini. Taruhan. Aku nggak mau jadi joki. Jokinya anak lain. Dari Connie dulu. Di Gedong Dora ada Connie SS itu. Panggilannya Petal itu jauh aku banget. Sampai kita. Dulu kita punya geng ya. Geng itu banyak. Ada geng. Di perak itu namanya Bayama. Hmm. Ada geng lagi namanya Sapporo. Di deketnya ini. Gelurapan Kersila ini. Ada namanya gengnya Pilun. Ada juga yang namanya Brutal. Sampai sekarang ini anak-anak Brutal itu ditambah sari. Berarti geng-geng itu yang dari dulu itu sampai sekarang itu masih ada. Masih ada. Yang namanya nggak berubah. Brutal 807. Nah itu geng-geng kelompok kita. Nah itu paling sangar lah pokoknya. Paling sangar lah. Sehingga cerita. Sampai kita kekurangan uang. Buat hal-hal yang negatif kan. Cari lagi uang. Gimana aja cari. Bagaimana cari. Pokoknya dapet duit. Sampai dapet duit. Dapet duit modal lagi beli lagi kapal. Singkat ceritanya. Ada satu kapal. Belum ada ganja Aceh. Dulu ganja itu dari Kathmandu. Dia jual. Sekilo berapa? Aku beli. Kita linting-linting satu-satu. Juali. Juali pakai anak-anak. Wah orang-orang baru nyoba. Enak ini nyoba. Mulai ngetop. Ngetop. Sampai naik lelkoba macem-macem. Sampai barang kita banyak. Nah. Anak gua banyak juga. Padahal aku sudah kerja di perusahaan minyak. Dulu di dana karya itu ada perusahaan minyak. Pabrik minyak kelapa. Belum di blokir. Belum dimonopoli sama si mas. Jadi kopra masih banyak. Kerja. Pagi kerja. Sore jam 5 pulang. Mandi-mandi. Langsung pergi. Jam 3 pagi pulang. Tidur jam 4, jam 5, jam 6. Udah kerja. Tidurnya 3 jam, 4 jam. Paling banyak. Paling lama 4 jam. Udah begitu kerja lagi. Kadang-kadang di kantor. Saya kepala bagian kan. Di perusahaan. Di udang itu. Kadang-kadang melihat pabrik minyak udah jalan. Aku duduk di kopra perem-perem gini. Sampai tidur-tidur di kopra. Gantuk-gantuk. Kalau pos datang. Anak gua ngomongnya. Pos-pos dibanguni. Wah nakalak banget. Yang penting duit. Duit. Sampai munculnya Corolla DX kita udah punya. Wah Corolla DX itu. Itu kayak baby band. Bukan tambah baik. Tambah gak baik. Nah jaringanku semakin banyak. Tiba-tiba ada yang ketangkap. Ditangkap polisi. Ini aku kata supaya gak terlalu banyak. Tangkap polisi. Itu dulu komdak. Kiri kanan belum ada rumah. Masih sawah semua. Ditangkap dibawa kesana. Nah kebetulan di tanganku masih ada beberapa kilo. Kanja. Dulu ada kanja. Ada heroin. Ada yang namanya Buddha stick. Terus ada LSD. Kebetulan di tanganku ada itu. Yang morfin itu sama ganja. Lengkap ya? Lengkap. Akhirnya kita ditangkap. Masuk kesitu. Masuk kesitu. Zaman itu gak kayak zaman sekarang. Dulu polisi itu butuh pengakuan. Kalau kamu ngaku. Berarti kamu salah. Iya. Kalau sekarang kan butuh bukti. Dua alat bukti. Lah untuk supaya ngaku. Itu kaki. Disuruh begini. Dikasih kursi. Ini didudukin. Jadi kuku kaki itu bisa lepas. Ini dimasuki peluru. Jern. Segini-gini pelurunya. Ini dicepit. Ini tulang keringnya ini. Kaki itu. Bukul. Sama kayak. Kayak. Plastik. Tapi dalamnya itu. Stimah. Stimah. Dibungkus kayak karet. Itu ada tulisan. Tidak ada maaf bagimu. Pilih kamu. Suruh mele kalau mau dipukul. Orang pikir kan mele yang kecil ya. Kalau gede berat. Justru yang kecil lebih sakit. Yang gede gak sakit. Ini punggung udah habis. Tuh. Maka suruh ngaku. Kita gak ngaku. Karena pengedar ini. Cuma beli dari kapal. Jadi yang. Punya siapa gak tau. Orang kapal. Udah. Sampai singkat cerita. Aku udah. Udah. Enggak. Enggak anung. Sama pendeta itu gak. Enggak respect. Enggak apa. Enggak respect. Om. Aku. Om suruh dateng ke. Gereja Om. Supaya gereja Om. Tambah kolektanya. Itu cuma pakai. Selan dalam doa. Suruh ambil. Ambil. Disatur. Sambil. Satu teman aku. Ya bukan teman. Bawahan kita lah. Anak buah. Sekarang ini. Jadi makelarnya paspor. Dulu disini. Gayung Sari. Bukan di. Oroncolon. Ini ada kantor. Imigrasi dulu. Bekas tatuan salib. Cuma ada. Tapi sudah dibuang. Cuma bekas lukanya masih ada. Saya tahunya. Waktu saya. Kuris paspor. Ketemu dia. Nah kamu masih disini. Cerita-cerita lagi. Nah. Itu yang gak ketangkep anak itu. Yang lain ketangkep. Aku belum disetrup. Temanku masuk. Sel. Udah begini. Sampai ada empat. Orang itu. Yang satu sampai sekarang ini. Impotent. Karena. Karena strum itu. Waktu dia masuk. Aku ingat pendeta dateng. Pendeta itu dateng. Dibawa mamaku. Wah pokoknya besoknya. Nginjil lah. Diinjili lah. Aku udah. Udah. Nggak. 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 Nggak respect. Om. Aku. Om suruh dateng ke. Gereja om. Supaya gereja om. Tambah kolektanya. Bayangin. Sampai ngomong kajib. Aku gituin. Aku lecein dia. Kenapa? Nggak yakin. Ya. Sekarang banyak orang dianggap. Pendeta nggak bener-bener. Itu nggak boleh. Oke. Jangan kau jamah. Ambaku yang nggak urapin. Kita nggak ngerti. Hajar aja. Cuma pendeta bagus. Ya Nip. Nip tahu. Sabar. Udah meninggal pendeta. Zaman aku masih muda. Dia udah tua. Aku dikasih. Alkitab. Perjanjian baru yang biru itu. Dari Gideon. Ini Nip ambil. Nip butuh baca. Supaya Nip tahu jalan keluar. Kalau Nip takut. Ada masalah. Nip mengalami. Sebut namanya Yesus. Dia sanggup menolong Nip. Namanya ada mamaku. Aku menghargai mamaku juga. Aku ambil aja. Aku masuk serat. Dia pulang. Kata. Terima kasih.